Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin, dan seperti biasa gue ditemani oleh Skopitro, ya itu nama lainnya ya, kalau kalian mau manggil Skopitro juga gak apa-apa, sasa aja ya, bisa boleh gak apa-apa. Nah ya, seperti biasa, gue harus kenalin dulu kalau di channel ST Media, kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal berbau teknologi atau doyan juga dengan per kamera-kameraan, gak perlu ragu langsung aja subscribe. Dan apa sih, Kak? Klik tombol notifikasi. Ya, betul. Klik aktifin tombol notifikasinya, biar gak ketinggalan notifikasi dari kita. Nah, dan seperti biasa, kita hari minggu pagi, sekitar jam 10 ya, biasanya tayang, kita ada episode Talk Aja, dimana disini mostly kita cuma ngobrol-ngobrol doang, yang gue harap obrolannya nantinya bisa bermanfaat ya. Betul banget. Dan juga bisa menambah wawasan kalian, semoga ya. Semoga. Dan ya, sebelum kita masuk, gue akan kasih shoutout dulu ke sponsor kita yang membuat episode Talk Aja ini bisa rutin setiap minggunya. Jadi, seperti biasa, kita disponsori oleh tiga brand, yang pertama oleh toko Focus Nusantara. Focus Nusantara adalah toko kamera yang cozy banget. Kita biasa syuting di Focus Nusantara Tanah Abang, sekarang kita di Panglima Polim, dan ini sama, luas banget. Dan juga kalian bisa lihat ya, ini space-nya tuh cozy banget buat kalian sambil nongkrong-nongkrong, nanya-nanya, ada tempat kopi juga di sana ya. Jadi, udah proper banget. Udah gitu, harus gue mention juga kalau barang-barangnya semua bergaransi resmi. Original gitu. Jadi, nggak perlu takut-takut ditipu oleh oknum toko kamera ya, yang biasa harganya murah-murah gitu kan. Lalu yang kedua, kita juga disponsori oleh tripod si Rui. Dan sekarang kita pakai tripod si Rui untuk video, itu yang ganteng banget ya. Karena di atasnya itu, itu Fujifilm full rig, pakai small rig, lalu lensa cinema, dan si tripodnya ini bener-bener kuat ya. Padahal dia cukup enteng ya, buat dibawa-bawa dibanding tripod kita yang lama tuh. Karena kakinya kan dua, ini kakinya satu kayak tripod foto, tapi kuat buat bobot kamera yang wokil banget. Jadi, gue juga sangat merekomendasikan penggunaan tripod si Rui. Lalu yang terakhir, seperti biasa, kita juga masih disponsori oleh tas kamera Tintang. Ya, ini adalah tas kamera yang kita pakai buat bawa banyak alat-alat termasuk syuting di sini, di Focus Nusantara. Kita bawanya pakai Tintang, karena yang versi kita ya, yang airport roller itu buat dibawa-bawa enteng banget. Karena dia roller ya, kayak troli gitu tinggal digeret aja. Lalu dia muat banyak dan semua gear kalian aman karena, apanya ya namanya ya, separatornya itu sekat-sekatnya tuh kuat banget. Jadi, gak bakal kayak loyo-loyo dan niban satu sama lain gear kalian. Ini semuanya kuat. So, gue juga sangat merekomendasikan penggunaan tas kamera Tintang. Dan ya, itu dia tiga sponsor yang sudah mensupport channel ini di episode Talk Aja. Terima kasih banyak kepada Focus Nusantara, Tripod Sirui, dan juga tas kamera Tintang. Terima kasih banyak. Dan langsung aja kita masuk ke materinya. Apa dia yang kira-kira ini? Jadi, di sini gue pengen membahaskah beberapa topik yang sebenarnya udah dimintain oleh orang-orang. Udah banyak yang minta. Dan sebenarnya mereka minta video yang cukup proper ya. Yang bener-bener bukan talk aja gitu. Cuma karena gue takut waktunya gak cukup. Gue pengen langsung bahas aja di sini sambil obrolan santai gitu. Dan ada kayak pendapat dari audiens juga. Karena tadi gue posting di Instagram dan udah ada beberapa pendapat. Nah, di sini intinya kita mau komparasi tiga kamera. Yang kurang lebih memiliki price point yang sama. Dan yang mana kira-kira yang paling cocok buat kalian. Channel mana lagi sih kah? Yang berani bikin konten langsung tiga. Dari tiga brand ya kan. Tiga bangsa di sini disatukan. Dan kita akan kompar semuanya belak-belakan ya. Langsung ya. Gak pake bias dan lain-lain ya gitu kan. Dan mungkin kita akan mulai juga dengan pendapat kalian dulu nih. Jadi gue tadi udah posting. Ada beberapa di sini pendapat yang cukup menarik. Lo mau sambil liat HP? Oke. Jadi di sini gue nanya. Kira-kira mana yang paling bagus di postingan gue? A6400, XT30, atau EOS M6 Mark II? Karena semuanya di sini punya price point yang hampir mirip. Mungkin gue akan kasih tau dulu. Harganya yang terakhir gue cek ya. Jadi untuk Rp6400 itu body only. Di sini kita kompar pake harga body only ya. Body only Rp11.999.000. Harga resminya. Lalu XT30 dia Rp12.499.000. Dan M6 Mark II itu Rp12.650.000. Tapi dia sebagai pendatang baru ya. Jadi harusnya sih kita bisa expect teknologi yang lebih oke. Cuman kita belum tau di sini. Dan ya itu tadi kayak lo bilang harganya beda tipis-tipis. Tapi paling murah si Sony ya. Rp6400.000. Karena dia Rp11.999.000. Nah baru gue tanya ke kalian. Mana yang paling bagus dan kenapa? Ini ada yang cukup menarik dari Wijaya di K99. Sony A6400 katanya. Karena punya S-Lock. Menarik. Menurut gue pribadi agak ya tergantung sih ya. Ih memang tergantung banget sih. Kalau menurut gue pribadi ya kalau kita mau yang lebih instan gitu. Ya agak merepotkan sih. Kalau menurut gue ya. Nanti untuk di pasca produksinya untuk editornya. Kalau belum berpengalaman ya. Untuk misalkan grading-grading. Gue termasuk salah satunya. Itu agak effort kalau menurut gue. Termasuk agak panjang gitu ya. Kalau penggunaan S-Lock. Tapi memang itu di satu sisi juga. Mungkin dari sudut pandang. Kalau kita ngomong bahasa instan. Itu jadi kekurangan. Karena jadi gak instan. Tapi kalau di satu sisi kita liatnya. Dari sudut pandang seorang color grader. Itu jadi lebih oke. Karena dia punya file yang sangat leluasa. Buat diubah-ubah. Dimana memang pada kamera lainnya. Itu belum ada. Cuma X-T30 ada gak sih? Kayaknya ada ya. Kita belum pernah pakai. Cuma kita gak pernah pakai F-Vlog sih. Kita untuk flatnya Fuji cuma nyampe Eterna. Nah lalu ada juga nih dari Enri Anjo. X-T30 katanya. Karena bitrate-nya gede. Menurut lo gimana? Sampai 400. Kita juga. Enggak X-T30 cuma sampai 200. 200. Yang 400 tuh dia ya? Iya X-T3. Ya. Menurut lo gimana tuh? Gue gak bisa komentar banyak ya. Kalau soal bitrate ya. Karena kita syuting juga. Gak apa ya. Gak macem-macem juga. Masih. Modelnya kayak statis. Statis tuh. Statis kayak gini nih. Ini kan sebenernya statis nih kayak kalian lihat dari X-T30. Eh X-T3 sorry. Dan ya sebenernya gini. Balik lagi. Tergantung ngeliatnya dari sudut pandang mana. Makanya ya di video ini kita juga compare ketiga ini gak akan bilang siapa yang paling bagus. Siapa yang paling jelek. Enggak. Karena disini kita pengen kasih lihat ke kalian. Kalau memandang kamera tuh coba lebih netral. Dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah disini kan dia bilang bitratenya gede. Itu kepake sebenernya. Kalau memang video kalian cukup dynamic ya. Karena data yang diberikan itu jadi lebih banyak. Kompresinya jadi punya data yang lebih banyak buat diproses. Cuman. Di satu sisi. Kayak kita. Kita pake X-T3. X-T30. Untuk episode-episode normal kita. Itu gak pernah. Iya gak pernah. Pake di atas bitrate cepek. Selalu seratus. Kita masih pake cepek gitu. Jadi memang penggunaannya itu kenapa yang itu seru sendiri ya. Tadi dia kenapa kata-kata. Sebelumnya kita tuh. Pake 200. Apa? Ini bitrate nya 200. Iya dulu kita pake 200. Cuman kan itu memberatkan di storage kita kan. Di storage jadi berat banget. Jadi sempit. Jadi kita masih memakai cepek. Bahkan itu di 4K ya. Dan memang kalau di background static. Itu gak ada penurunan kualitas. Bener-bener. Karena kompresinya juga. Background tinggal di render ulang. Kayak gitu kan. Jadi kompresinya gak terlalu berat. Jadi ya balik lagi. Tergantung kebutuhan kalian. Memang extra bitrate itu jadi. Keleluasaan lebih. Kalau kalian memang butuh datanya. Misalkan kalian butuh grading agak jauh gitu. Atau mungkin kalau kalian. Kayak. Melakukan semacam motion tracking. Kayak gitu-gitu. Itu juga kepake. Karena datanya. Kayak misalkan kalian menggunakan pixel 4K. Juga itu akan sangat membantu nantinya. Extra data itu akan. Sangat membantu dalam akurasi. Dari color grading. Ataupun motion tracking. Jadi ya itu balik lagi. Ini dari Ricky underscore. Ntaps. Menarik nih. A6400 unlimited record. XT30 gambar. Ntaps. A64 ku setuju. Iya. Unlimited record. Makanya. Wah ini ada tangan belang komen. Apa gitu? Bang Tira. Uh. Bang Tira langsungin loh. Apa. Fujilah. User experience-nya juara. Hmm. Gimana ya. Sebenarnya gue kurang setuju sih. Yang tadi emang udah selesai. Yang tadi belum sih. Cuma. Bang Tira nih seolah legend gitu kan. Jadi. Udah langsung membelokan topik gitu. Si Ricky dulu ya. Iya Ricky aja dulu. Ricky dulu. Jadi. Ya unlimited record. Benar. Terus gambar ntapsol juga sebenarnya. Apa ya. Kayak selera sih. Selera. Gak terlalu ini. Banyak yang bilang. Ah gak juga. Lebih bagus. Lebih bagus. Sony juga bisa gambar ntapsol. Cuma. Pake S-lock. Kalau kita ya. Kalau video gitu kan. Dan. Ini balik lagi ke Bang Tira. Dia bilang. Fuji lah. User experience-nya juara. Gue kurang setuju sebenarnya. Tergantung user experience. Balik lagi sih. Jadi kalau. Kalau. Yang dibahas Bang Tira adalah user experience. Dimana. Lo jadi berasa kayak profesional. Bisa. Menggunakan kamera. Karena ketika lo pake Fuji. Kontrolnya itu beda. Sama kamera lain. Kayak terasa lo pake kamera. Semi analog gitu kan. Kayak shutter ada di luar. Kayak gini. Menurut gue itu menarik sih. Dan memang experience-nya. Untuk beberapa orang. Cukup memuaskan. Iya. Tapi sebenarnya. Gue bukan orang yang. Menikmati experience pengoperasian. Si Fuji disini. Karena. Menurut gue. Kalau kita ngomong user experience. Udah paling juara dari dulu. Ini dia. Canon. Yang kayak. Lo siapapun gitu. Orang pemain baru. Kamera. Lo kasih Canon. Lo suruh operasiin. Dia paling belajar. Sekitar 20 menit. Udah langsung bisa. Sedangkan kalau Fuji. Kita kayak sehari dua hari aja tuh. Masih. Awal-awal kita waktu itu. Pindah ya. Ke Fuji. Sehari dua hari. Masih perlu adaptasi. Jadi kalau kita ngomong soal user experience. Sebenarnya sih. Kalau dari gue. Gue akan memenangkan Canon. Kalau. Menurut gue. Gue juga sama. Karena apa. Waktu gue. Yang hari Sabtu kemarin. Teman-teman gue kan mau. Gue bilang. Lo mau cobain Cepoji gak? Ah gak bisa pak. Susah. Cobain dulu aja. Eh bener dia. Ya bingung. Karena. Sangat beda banget sama. Iya memang beda banget. Cuma kan. Ya balik lagi. Mungkin sudut pandangnya Bang Tira adalah. Merasakan kamera yang bener-bener. Kayak proper kamera. Profesional gitu. Yang rasanya tuh memang beda. Cuma kalau gue sih. Memang balik lagi. Kalau user experience secara luas. Yang mudah untuk digunakan. Experiencenya enak kayak Canon nih. Lu bingung nih. Dial-dialnya buat apa. Langsung aja lu control dari layar. Ada iya. Betul. Iya gak terlalu ribet gitu. Jadi ya itu kelebihannya sih Canon memang ya. Lalu ya itu sih. Kalau dari gue ya. Soal user experience. Sony A6400. Karena unlimited record. 120 fps. S-lock dan ada port. Buat kasih mic eksternal. Mana itu? Iya ini cukup komplit sih. Yang dia jelasin cukup komplit. Bayu Santoso. Yang dia jelasin cukup komplit. Cuman. Itu. Bukannya gak ada di yang lain ya. Kayak mic eksternal. Semuanya ada gitu. S-lock. Si Canon sih gak ada ya. Canon tuh celok. Cuman ada di jajaran tingginya doang. Cuman. Ya balik lagi. Ketika lu pake Canon. Memang lu butuh. Celoknya gitu. Untuk warnanya sih menurut gue gak butuh. Sedangkan di Sony. Kalau gak ada S-lock. Kayak 6100 nih. Gak ada S-lock. Gak ada HLG. Gua sih udah ogah banget gitu. Udah jadi turun down banget buat gue. Makanya ya jadi. Balik lagi. Balik lagi memang ke user sih. Gue juga gak menjudge dia ya. Karena siapa tau dia adalah pengguna S-lock. Yang bener-bener. Dia butuh gitu. Dia juga doyan grading kayak gitu kan. Oke. Mungkin. Udah kali. Dari komen. Kita langsung ke experience kita sendiri. Jadi. Pertama mungkin yang pengen gue bahas adalah masalah grip. Menurut lu kalau kita ngomong grip. Siapa yang menang? Gue grip ya. Dia. Grip dia. Paling jelek? Paling jelek ini. Ini ya. Fuji. Setuju gue. Karena itu gampang ya. Sebenernya tinggal kita giniin aja nih. Kelihatan. Kelihatan gak? Gak tau deh. Kelihatan gak? Gak keliatan gak? Ya pokoknya. Di terka-terka aja lah ya. Memang gripnya itu. Fuji itu. Paling kecil gitu. Sebenernya sih mungkin karena tujuannya. Tujuannya mungkin bahasa desainnya pengen konstan gitu. Dari dulu. Kayak kamera-kamera analog. Cuman. Ya kalau kita. Kalau kalian adalah orang-orang yang memikirkan grip. Itu gak banget cuy. Bahkan di jajaran X-T3. Yang lumayan tinggi ya. X-T3. Itu gripnya tuh. Iya, iya. Agak kacau gitu. Harus dipakain-pakai baterai grip baru dia bener-bener proper winnya. Jadi yang lucu. Baterai gripnya Fuji aja. Itu nambahin grip yang normal ya. Bukan yang vertikalnya doang. Jadi dikasih grip lagi. Gitu kan. Dan ya itu cukup menarik sih. Cuman ya. Buat kalian tau aja. Kalau misalkan consider kamera. Kalau kalian yang bener-bener grip jadi real deal. Ya Fuji gripnya gak enak. Jujur aja. Ya kan. Kecuali pake small rig gitu-gitu ya. Bisa. Nah itu soal grip. Lalu soal usage sendiri nih Suka. Soal warna kali ya. Warna. Warna lu. Gue. Awalnya. Sebelum dia dateng. Eh. Sebelum dia dateng. Fuji. 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 Tapi setelah Canon dateng. Sekarang Canon. Sekarang Canon ya. Oke. Kalau gue pribadi. Buat warna. Gue masih lebih demen Fuji. Kenapa itu? Karena. Ya menurut gue warna matangnya. Dia. Gini sih. Kalau Canon itu menurut gue. Natural. Natural gitu. Apa natural? Gue bilang. Bukan netral juga ya. Bukan netral flat ya. Lebih ke natural yang natural. Ya udah begini aja warnanya ya. Warna bener tuh begini gitu. Kalau Fuji. Itu yang bisa gue bilang. Warnanya bagus. Jadi kayak ada. Oke. Di enhance. Ngerti gak lu? Oke. Paham gue. Dan disitu kita masih punya opsi. Untuk flat profile. Pake eterna. Jadi. Kalau gue sih masih lebih ke Fuji ya. Tapi. Sebenernya kalau kita ngomong warna. Memang. Canon ini juga. Paling. Kita gak bisa tweak-tweak terlalu jauh ya. Tapi dia ya tinggal kontrasnya di tweak dikit. Juga warna udah auto enak. Apalagi kalau kalian penonton kayak Peter McKinnon ya. Itu. Karakter. Karakter. Canon tuh. Hampir konstan. Jadi Peter McKinnon pake 1DX. Kalian pake ini juga. Sebenernya. Gambarnya bisa keliatan tuh mirip-mirip gitu. Kayak. Ya enak banget sih. Menurut gue kalau memang kalian penggemar content creator. Pengguna Canon di luar sana. Pake ini. Akan jadi mirip-mirip gitu. Walaupun ya suasana Indonesia sih beda sih. Gak bakal sama. Persis juga. Lalu kalau di Sony. Sebenernya gue suka dengan S-Lock. Karena dynamic range dia juga tinggi banget. Kalau misalkan kita ngerekam yang agak highly contrast gitu. Cuman butuh feel yang udah terbiasa gitu. Buat penggunaan S-Lock. Kayak kemarin kita syuting. Video nya belum tayang ya. Syuting HP. HP itu kita banyak banget loh. Kayak di kita nih di metering juga udah cukup plus dua ya kan. Cuman ternyata ketika gue cek di PC. Itu underexpose. Untuk S-Lock ya. Jadi S-Lock ini memang lu harus overin. Nah ini underexpose. Terus ketika dilute gambar gelap banget. Kacauin. Kacau. Jelek banget. Berarti gak kepake footage yang kemarin itu. Ada yang kepake beberapa yang cukup selamat lah gitu. Cuman di beberapa bagian gambar yang kayak ngadep jendela tuh luar. Itu ketipu banget tuh meteringnya gue rasa sama suasana luar. Dan itu yang bikin gue gak gitu suka dengan Sony. Dan itu gak menutup kita belum menguasai Sony Win ya. Dengan itu apa gimana Win. Mungkin lebih ke belum terbiasa lagi sih. Karena kita kan sebelumnya juga pake S-Lock mulu kan. Iya sebelumnya. Belakangan kita pake HLG. Iya kan belakangan pake HLG. Lalu apalagi sekarang pakenya Fujimulu gitu kan. Jadi ya mungkin udah mulai. Gak mudah gitu kan. Lalu di samping itu. Setelah warna masalah audio. Ini menurut gue penting. Audio. Menurut lo audio yang menang siapa ya? Audio ya. Iya. Dari kamera-kamera ini. Gue belum nyobain dia. Kalo gue bandingin antara mereka berdua ya. Sony. Sony. Karena Sony selama pemakaian gue ya. Selama di S-Lock make Sony tuh belum ada belum asal. Cuman kalo Fuji tuh. Oh banyak Win. Banyak banget Win. Dari kita mau pindah peripheral audio. Nah itu kita mesti konfigurasi ulang lagi. Itu sih. Sesuai pengalaman gue. Yang kayak kita gate-nya mesti diturunin. Ini lagi. Gate-nya mesti diturunin dan lain-lain. Tapi. Sebenernya gue menangin Fuji. Kenapa tuh Win? Karena disini. Dua ini punya microphone jack. Cuma dia yang punya opsi headphone jack. Cuma dia. Bentar. Oke. Nah menurut gue. Itu kepake banget. Nanti gue bakal bikin videonya. Tentang set up go to gue gitu. Jadi pake gimbal kecil. Pake dia. Dan itu udah komplit banget. Si X-T30 bisa pake mic external. Cuma kan dia PR-nya ini kan. Apa. Dua setengah kan. Itu gue juga benci banget sebenernya kan. Dua setengah. Cuma kalian sih langsung dapet adapter ya. Setau gue kalo beli sekarang-sekarang. Dan si USB type-C nya ini. Bisa jadi headphone jack. So lu bisa sambil go to. Karena dia kameranya kecil. Pake gimbal kecil. Bisa pake mic external. Dan lu bisa dengerin. Ketika lagi shoot di luar. Dan itu kepake banget. Pas kita shooting X-Pro 3. Sedangkan yang lain kita harus pake. Yang lain gak bisa. Dan di luar masalah monitoring ya. Menurut gue headphone jack itu lumayan penting. Kayaknya kalo misalkan. Lu shooting nih. Ngerekam video. Kalo lu sambil monitoring. Itu kan enak. Kita gak mengelak itu enak sambil monitoring. Tapi di luar sambil monitoring. Setelah lu videonya direkam. Kalo lu lagi outdoor. Terus tadi audionya masuk ya. Iya. Gak lucu sih. Itu. Dan itu suka gak akurat. Bener-bener. Kalo ada noise ada apa. Itu lu kuping lu ke distract. Dengan apa yang ada di luar gitu kan. Sedangkan. Kalo lu playback di X-T30. Asal lu udah punya adapternya. Nyarinya gak susah sih. Mungkin nanti gue taruh juga di deskripsi. Lu colok USB Type-C. Lu bisa dengerin. Via headphone. Dan itu di playback. Dan juga di perekaman. Itu berlaku. Jadi ya menurut gue. Untuk audio gue menangin dia. Sony gak ada ya berarti ya. Gak ada. Sony baru ada. Ada kemarin di 6600. Selama ini kita berarti. Gue baru gak lewat dari si receivernya ya. Iya. Mendengarnya lewat receivernya ya. Enggak. Sama kita biasanya pakai monitor. Oke. Hdm. Tapi kan balik lagi. Tadi gue ngomong. Kalo masalah setup go to. Kalo kita lagi keluar-keluar. Jalan-jalan. Pakai setup yang simple. Gak mungkin kita pakai monitor. Gak terlalu praktikal gitu. Karena gue pengen setupnya kecil banget. Nanti gue bikinin videonya ya. Dan itu. Itu udah oke banget. Tapi ya. Itu dia. Soal audio. Makanya ini pertimbangan masih ada yang mana-menang. Mana itu ya. Lalu apalagi ya berarti. Masalah bitrate. Bitrate sih. Data deh. Masalah data gitu. File video. Hampir susah sih bedain ya. Cuma. Lo masih belum paham sih. Cuma menurut gue sih sejauh ini. Paling enak sih. Buat di edit-edit tuh. Datanya si Sony. Lo bisa bilang enak kenapa? Karena. Dia compatibility-nya kayak udah didukung. Oleh banyak software. Dan udah non-issue gitu. Kayak kalau dia di playback kan. Di 200. Masih. Macem-macem. Kalau Canon sih gue belum tau sih ya. Kayak disini gue belum ini banyak. Oh ya by the way. Ini ketiga kamera ini. Kita udah ada videonya ya. Jadi udah ada review 6400. Review XT30. Dan first impression. Baru first impression ya. Dari si M6 Mark II. Dan ya kalian cek juga video reviewnya. Kalau pengen yang lebih detail gitu. Yang ada. Bener-bener ada b-rollnya. Cuma disini kan kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Kayak gitu. Terus. Pelagi Niska. Dari segi apa kira-kira ya. Kita bahas ya. Layar. Layar. Dia punya flip. Dari banyak pertimbangan. Dia punya flip. Dia tidak. Dia tidak. Tapi. Sejauh ini. Berapa kali lo pake layar flip. Ini makanya ini pembahasan paling sering nih. Kalau di channel-channel luar. Karena banyak yang punya keresahan. Kenapa review kamera apa-apa tentang vlogging. Sementara usernya. Belum tentu vlogging. Kalau gue sih masih termasuk yang semi-semi vlogging ya. Kadang gue masih ada vlogging-vlogging dikit gitu. Cuma balik lagi. Kadang masalah layar flip. Jadi poin penting gitu loh. Padahal sih. Kalau gue. Kalau gue sih gak terlalu penting sekarang. Karena gue mostly. Kalau pun di luar pun. Yang ngerekam dulu. Iya. Lu ngeliat di belakang gimbal gitu kan. Tep. Gak perlu di flip-flip gitu kan. Jadi ya itu buat pertimbangan juga ya. Tapi memang. Kalau kita ngomong layar. Kalau memang ini jadi poin penting buat kalian. Yang menang menurut gue sih kayak nana. Langsung nih. Kalau ya. Gak ribet gitu loh. Iya cepet gitu. Tinggal. Kalau yang ini tuh. Mekanismenya agak. Agak merepotkan gitu ya. Kalau itu cepet banget. Oh iya. Situ ya. Lupa gue. Lock situin. Lock situin. Oh ini gini. Lock situ. Keliatan. Nah ini ribet nih itu. Ya pokoknya gitu lah ya. Ini bisa tinggal serp. Kalau ini kalian mesti agak adaptasi dikit. Cuma kalau dari ukuran layar ini. Gue gak suka. Masudu itu kecil banget. Sebenernya sih. Iya sih dia kayak. Sebenernya kayak keliatan gede disini. Cuma aspek rasionalnya lebih kecil. Dan memang dia. Gue gak tau sih. Yang gue gak tau ya secara angka ya. Secara nilai angka. Cuma memang yang gue rasain. Kayak ketajaman juga masih kalah dengan dua ini. Untuk si Sony. Jadi. Ya itu sih sebenernya udah kristik. Dari lama sih. Cuma gue gak tau kenapa Sony gak memperbaiki itu. Lalu. Overhead. Ya udah deh. Overhead. Ya ini udah paling kalah sih. Uji udah paling kalah overheatnya. Masih kayak Sony jaman dulu. 6300. Ini udah oke banget. Bahkan kita biasa pake kupler. Masih redami. Shooting lama. Dan itu fine-fine aja ya. Gak ada stop karena overheating. Sedangkan si ini masih di limit. Kalau 4K 10 menit ya. 4K 10 menit. 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 4K 10 menit 15 menit. 4K 10 menit 15 menit. Kalau ini sih sebenernya gue belum coba record panjang ya. Jadi gue gak bisa menjudge. Cuma. Sejauh ini gue belum ngerasain dia overheat sih. Kalau dulu kan Canon padahal sering tuh yang. Movie stop recording. Iya movie stop recording. Semua itu kan kamera-kamera dulu kan. Gak tau sih kalau yang sekarang. Jadi ya itu. Cukup menarik. Kita agak slow ini. Iya kayaknya agak slow nih pembahasannya. Tapi gue harap ya tetap bisa menambah wawasan kalian ya. Oke jadi sekarang kayaknya udah waktunya. Buat kita kasih kesimpulan nih. Dari para komparasi ini gitu. Jadi ini buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Lu deh. Atau lu pilih salah satu. Kira-kira yang paling masuk dengan workflow lu. Dengan selera lu gitu. Selera gue. Yang masuk dengan selera lu. Itu yang mana dan kenapa? Kenapa? Gue singkir ini dulu. Karena gue belum coba. Antara dua ini. Gue lebih milih. X-Z31. Secara untuk settingannya tidak ribet. Kalau menurut gue ya. Karena lu udah terbiasa sebenernya. Udah terbiasa. Waktu pertama gue pake juga ya itu. Gak sesusah Sony. Gak sesusah Sony. Ya mungkin ini. Cuma ngaknya ini kayak. Ini untuk ganti mode. Di sini juga untuk ya. Ini apa sih? Ini shutter. Bisa langsung lu ngerti lah. Gak perlu lama. Sedangkan kalau untuk Sony. Itu gue perlu belajar. Tempat format aja tuh ya. Menu format tuh gue bingung. Ini dimana. Gue masih. Win mana format win? Coba lu ulang. Itu karena menunya banyak sih sebenernya. Bener banget. Nah terus. Sebenernya kalau tempat format. Itu sesuahan Fuji sih kah? Menurut gue. Kalau dari mata orang awam. Karena Fuji itu masuk ke dalam submenu 3 kali. Iya. Lu menu. User menu. Tau. Terus ada format. Lu menu. Terus dia bagian yang pengaturan tuh yang setting. Terus masuk ke user menu. Terus di dalamnya baru ada. Kenapa gue gak ribet. Karena gue udah dikasih toeruin. Coba kalau gue baru beli sendiri gitu. Wah susah gue. Maaf ya. Gue masih awam juga. Kesimpulan yang menarik. Terus apalagi. Selain dari itu. Yaitu. Dari warna. Untuk settingan warnanya gak ribet ya. Sony tuh. Kalau menurut gue pribadi. Waktu pertama kali gue pake dia juga tuh. Winn kok warnanya begini Winn. Lo mesti pake S-lock. Apa lagi tuh Winn. S-lock Winn. Blablabla. Wah gue pusing tuh ya kan. Ya udah mesti diajarin dulu. Ini dulu. Apa dulu. Baru. Sini ya. Nah kalau sedangkan si Fuji nih. Udah. Dikasih. Dijelasin sama Ryo nih. Color profile itu. Kalau profile itu di kamera. Di ini. Film simulation. Kalau di lain. Color profile ya mungkin. Ini disebutannya. Kalau gimana ya. Dikameran color profilnya atau bukan. Bisa. Cuma. Film simulation punya keunikan sendiri sih sebenernya. Karena dia. Kalau yang lain kan. Color profile ya. Untuk merecreate. Suatu rasa. Gitu kan. Rasa warna. Cuma kalau film simulation. Sama. Merecreate. Warna. Rasa. Cuma dia ada acuannya. Acuannya adalah film-film. Si Fuji dulu. Oke. Jadi ada acuannya lah. Dia jadi lebih apa ya. Dan lebih sering dipake juga lah gitu. Untuk film simulation. Dan ini tadi. Balik lagi untuk warnanya. Enak. Gitu ya. Kalau ini gue belum coba nih sih. Karena jadi gue tidak bisa kasih suara. Tapi antara Fuji dan Sony. Ini nih. Mereka berdua. Gue pilih. S30. Oke. Terima kasih sekarang. Sama-sama ya. Iya. Ngeri gue salah ngomong. Sekarang. Dari gue ya. Gue sih sebenernya akan netral aja. Gue udah punya. Apa ya namanya. Segmentasi untuk mereka masing-masing. Silahkan Erwin. Kayak kalau dari gue. Pertama mungkin kita mulai dari Sony. Sony ini. Gue rasa udah no question. Buat kalian yang ngerekam lama. Contohnya kayak podcast ini sekarang. Sebenernya gue agak susah nih. Ketika si Sony kita pake. Taruh di atas ini. Dan kita podcast pake kamera lain. Karena. Si Sony ini adalah yang paling tahan. Tinggal kasih baterai dummy. Pakein power bank. Udah ngerekam. Sebelum beli sebutin. Ini kamera apa aja. Yang ada di sini. Tanpa overheating lagi kan. Iya. Kita sekarang ngerekam pake X-T3. Itu X-H1. Dan ini G85. Oke. Lihat ya. Jadi banyak ya. Kita memang ini juga. Lu biasa ya. Nah. Ya jadi. Si Sony ini lebih cocok. Untuk perekaman. Modelan lama. Menurut gue disitu udah no question. Kalau lo ngerekam kayak. Misalkan podcast kayak gini nih. Terus durasi perekamannya bisa nyentuh. 40 menit. Sampai. Satu setengah jam bahkan. Menurut gue. Itu udah no question. Lo harus ambil si Sony. Cuma ya itu. Balik lagi. Ada beberapa drawback. Yang kayak. Lo perlu. Pake S-Lock. Dan lain-lain gitu kan. Itu memang jadi pertimbangan juga ke kalian. Tapi menurut gue. Kalau lo memang butuh ngerekam lama. Udah. Ya lo harus nikmati S-Lock itu juga. Karena bagaimanapun. Yang lain. Itu gak mampu merekam. Semantep dia gitu. Masalah handling dari overheatingnya. Kayak gitu. Kalau apa lagi ya. Kalau buat foto juga gue. Lebih ke si Sony sih sebenernya. Tergantung sih. Genre fotonya juga. Karena si Sony ini. Kalau kita foto model. Eye tracking autofocusnya. Itu udah gila. Dasar. Bahkan sebenernya gak cuma model sih. Karena dia tracking autofocusnya udah gila sih. Jadi lo. Yang. Dia startnya di tengah. Kan kadang kita kayak. Misalkan objek bergerak. Kita masih gerakin pakai kayak thumbstick gitu kan. Kalau kamera lain. Kalau dia enggak. Dia ada di tengah. Lo tinggal. Ya udah. Abis itu lo gerakin kamera. Dia tracking. Dan itu trackingnya akurat banget. Jadi ya itu. Buat si Sony. Lalu buat. Mungkin buat Canon dulu. Kalau Canon sih. Menurut gue ini memang. Apa ya. Konteksnya tuh. Rasanya memang. Sangat-sangat buat vlogger ya. Menurut gue. Apalagi disini juga. Yang sampel kita. Ternyata ada opsi. Di Canon EOS M. Itu ada lensa. 11-22 ya. Jadi itu wide banget. Dan menurut gue. Memang dari sistemnya yang sesimpel ini. Memang tujuannya tuh. Menurut gue. Memang kayak buat. Vlogging banget gitu. Concernnya buat vlogging banget. Dan buat kalian yang. Karena vlogger itu kan. Biasanya bukan orang yang. Kayak kita. Hobi kamera gitu ya. Vlogger itu biasanya ya. Dia doyan travel. Atau doyan. Doyan makeup. Dan lain-lain. Dan mereka gak mau terlalu ribet. Pake kamera. Menurut gue. Lebih baik pake Canon. Kalo orang yang gak mau ribet pake kamera. Nyobain Sony ataupun Fuji. Itu stressful coy. Stressful. Kalo gak mau explore gitu. Nah kalo Canon udah. Lu pusing aja. Mode autonya aja tuh. Gue udah percaya banget. Dengan Canon. Jadi lu di mode auto aja tuh udah enak. Di mode video auto. Gak usah setting macem-macem. Ya walaupun gue lebih rekomendasi. Kalian pake manual sih. Dan kalaupun pake manual. Pengoperasian itu jauh lebih gampang pake si Canon. Jadi ini concernnya memang buat user vlogger gitu ya. User-user yang. Dibilang pemula juga enggak ya. Dibilang pemula juga enggak. Karena menurut gue untuk professional use juga oke. Cuman memang concernnya lebih terasa tuh ke arah para vlogger. Ya kalo kita bilang vlogger kayak Peter McKinnon kan gak bisa kita bilang pemula juga sih. Udah gitu dia juga disini 4K nya udah kepake. Dual pixel AF nya nyala gitu kan di 4K. Jadi menurut gue itu udah enak banget buat nge-vlog-nge-vlog kayak gitu. Lalu Fuji. Menurut gue Fuji ini. Perninu ini curang dulu. Aus. Kita minum juga. Enak. Lalu kalo buat Fuji. Fuji ini sebenernya dia cukup unik. Tapi menurut gue. Disini kita ngomong bukan antara Canon, Sony, dan Fuji ya. Ini antara spesifik kamera 3 ini nih. Jadi si Fuji X-T30 ini. Menurut gue sangat cocok dengan workflow gue ketika gue butuh kamera GoTo. GoTo yang bukan vlogger ya. Bukan buat vlogging gitu. Karena kalo vlogging ya layarnya gak bisa dibalik. Cuma kalo GoTo kayak kemarin kita pake gimbal keren M2. Lo pegang gitu kan. Dan disitu lo bisa pegang. Kita bisa pake mic. Apalagi mic sekarang juga kecil-kecil ya kan. Bisa pake mic wireless. Dan SKA bisa sambil monitoring. Jadi sambil monitoring audio. Dan itu opsi yang cuma ada di range harga ini ya. Di antara 3 kamera ini. Itu cuma opsi. Itu opsi yang cuma ada di X-T30. Dan gue sangat mengapresiasi opsi. Walaupun ya tadi mesti dipakein adapter kayak gitu-gitu. Adapter juga simple ya. Cuma kayak kabel aja satu gitu. Cuma ujungnya beda gitu kan. Nah itu gue sangat mengapresiasi. Adanya opsi untuk audio monitoring. Dan kayak yang tadi gue bilang. Kalaupun kita gak sambil monitor. Ketika kita cek audionya. Ketika playback. Itu jadi lebih enak. Lebih jelas gitu. Kayak kalau misalkan ada kesalahan atau apa. Bisa langsung kita ulang. Lalu setelah itu. Warna bener. Warna. Karena kayak sekarang nih. Kita kalau subtol aja. Kita gak mau repot. Kita pake Provia. Udah oke. Kalau kita mau repot dikit. Kita pake flat. Pake Etherna. Jadi warna juga udah oke. Dan autofocus juga udah ngangkat. Cuma disini. Autofocus tuh pembahasan yang menurut gue. Agak apa ya. Udah gak berlaku di 3 kamera ini sih. Kecuali ada lumix disini. Karena 3 kamera ini. Autofocusnya menurut gue udah proper banget. Buat produksi. Instant lah gitu. Jadi autofocusnya tuh proper banget. Bener-bener. Eye tracking. Face tracking. Itu ketiganya udah punya. Cuma si 6400. Eye tracking di video aja. Gak ada. Tapi face trackingnya pun. Itu berjalan dengan baik. Jadi ya gue pun. Approve lah. Semua ini. Semua kamera yang ada di atas sini nih. Ini autofocusnya udah cakep. Kayak gitu sih. Jadi klasifikasinya. Kalau mau simpelnya. Menurut gue. Tadi ini buat record panjang. Ini buat nge-vlog. Ini buat produksi yang go to. Gue gak tau itu bahasa gue aja kali ya. Go to gitu. Yang jelas sih kalau kalian keluar-keluar. Menurut gue buat produksi. Dibanding sekap pake Webill Lab. Lebih gede ya kan. Ini bisa cuma pake keren M2. Keren ya. Sebenernya lu juga agak lebay sih. Kalau saya. Wah iya gitu. Webill karena kecil juga sebenernya. Cuma keren M2 kan kecil banget. Moja. Itu baru gede ya. Iya. Moja apa dulu sih. Kita apa sih R ya. Air cross. Itu gede. Air cross gede. Nah yaudah. DJI lebih gede lagi ya kan. Nah dengan ada ini bisa di keren M2 tuh. Itu udah enak banget gitu. Buat jalan-jalan. Jadi kita lari-lari juga gak capek. Dan mau bawa juga gak ribet. Lari gak capek ya. Jadi itu sih. Sedikit pandangan dari kita. Lari gak capek. Apa? Lari gak capek. Gak capek. Orang gue parkourer. Oh parkourer. Percaya gak lu? Percaya lah pasti. Keliatan muka-mukanya. Jadi ya itu dia. Sedikit dari itu. Kenapa sih yang itu? Sebelum itu Win. Oh ada lagi. Ada komentar yang menarik. Sebenernya di luar 3 brand ini sih. Cuma gatel aja gitu. Dia pengen. Boleh boleh boleh. Ini yang sebenernya udah gue ngomong sih tadi. Di sana. Di. Bentar ya. Sebenernya gak nyambung sih skama topik kita. Iya gak apa-apa. Tapi boleh lah. Karena ini topik aja ya. Nah ini dari F.M.I.S. Bang gue sebagai orang awam bingung nih. Leka itu bisa mahal karena apanya. Kalau dilihat dari model kan simple banget. Dan tidak menggambarkan kamera dengan segudang fitur. Ini dari sudut pandang orang awam ya. Mau dimaklum itu kenapa Win. Gue juga. Eh gue gak tau. Gue gak tau jawabannya. Gak tau. Makanya gue nanya disini. Iya sekali. Kenapa dibilang mahal. Gue gak tau kenapa mahal. Ya pokoknya topik utama tadi. Komparasi tiga ini. Cuman ini kan ada pertanyaan. Ska gue rasa yang kepo sih. Makanya diangkat gitu. Nah jadi. Kenapa Leica itu mahal gitu ya. Padahal kalau kita lihat. Fiturnya juga gak. Bukan kamera yang segudang fitur ya. Kayak gimmick-gimmick. Sekarang kamera kan pada ada. Apalah. 10 bit 422 gitu. S-log. Lalu ada. Apalagi full frame dan lain-lain. Ya Leica juga full frame sih yang S-log juga. Cuman. Kenapa si Leica mahal. Menurut gue sih itu. Matter of branding juga ya. Karena Leica itu pemain lama banget. Dan salah satu pengembang kamera. Yang dari dulu tuh. Kuncinya di dia gitu. Kenapa sekarang bisa ada banyak kamera. Dulu itu salah satu development kamera terbesar ya. Si Leica. Yang memulai. Salah satu yang starting out si Leica. Dan dia juga secara. Di luar branding. Jadi itu kan secara branding nih. Jadi dari branding orang udah bagus nih. Leica. Di industri bahkan dipake. Orang-orang proyek pake Leica. Ada kayak teleskop-teleskop juga ada Leica. Dan. Di samping masalah branding. Mereka juga mengklaim ya kayak. Build quality. Quality control gitu gitu. Yang kayak. Om Enci kan kemarin bilang. Yang kayak ada cacat dikit. Se-glas-glasnya semua dibuang gitu. Yang memang tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Mungkin kan. Kalau kita kamera-kamera standar kayak gini. QC-nya masih agak lemah. Memang kadang ada. Ada APK motor aja gitu. Ada body yang agak. Kok ini kurang rapet gitu. Kayak. Ya hal-hal sepele kayak gitu. Sebenernya itu jadi bikin mahal juga. Ketika lu QC-nya cukup ketat di sana. Lalu ya balik lagi. Menurut gue sih branding paling kuat. Material juga itu beda banget kan. Karena dia rasanya bener-bener military banget kan. Kalau si Leica. Tapi ya balik lagi. Kalau menurut gue kepemilikan Leica sendiri itu. Kalau gue ya. Misalkan gue punya Leica. Menurut gue itu adalah semacam. Apa ya. Statement aja sih. Statement kalau gue tuh sultan gitu. Secara fitur ya. Menurut gue kayak. Kayak burstnya juga dia gak gede-gede banget ya kan. Sama aja ya. Ya lebih ke. Kalau kita ngomong soal tajam apa segala macem. Juga kayaknya mata-mata dewa doang. Yang bisa lihat ya. Yang ketajamannya tuh beda banget gitu. Itu sih menurut gue. Ya gue sih. Ini menurut gue pribadi. Menurut gue gak terlalu kelihatan. Kayak dari brand-brand lain. Kayak G Master. Atau Canon L Series juga itu. Kalau kita ngomong lensa udah tajam. Tapi kenapa lensa Leica tuh harganya luar biasa. Ya itu. Ada matter of branding lagi. Ada QC-nya juga. Kayak gitu. Ya itu sih. Juga penasaran sama. Kan. Namun aja meru-in. Yaudah paling itu aja. Dan gue harap sih komparasi. Dari tiga kamera ini. Udah bisa memberi kalian gambaran gitu. Kalau kalian memang punya budget. Semoga terjawab. Di sekitaran. 12-15 juta. Dan. Milih antara tiga brand ini. Antara kamera-kamera ini. Mana yang kira-kira cocok dengan workflow kalian. Balik lagi. Disini gue gak mengklaim. Mana kamera yang terbaik. Sekarang sih tadi mengklaim ya. Iya yang ini. Gue enggak. Gak apa-apa lah gue mengklaim ya. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu kan selera. Iya. Audience juga boleh mengklaim. Atau kalau kalian pengen ngoreksi kita juga gak masalah. Kayak. Wah menurut saya Sony 6400. Tidak apa-apa. Tidak ada lawan gitu. Udah paling bagus. Silahkan gitu. Silahkan komentar juga di bawah. Dan. Ya. Kalau dari gue adalah. Ya itu tadi. Kita coba lihat secara general. Lebih luas dan sesuaikan dengan workflow kalian. Menurut gue tidak ada kamera yang paling bagus. Tapi ada kamera yang paling tepat. Buat penggunaan kalian. Kayak gitu. Jadi ya itu. Balik lagi ke kalian. Semua balik lagi ke kalian. Yang penting kita udah kasih tau nih. Poin-poinnya. Yang gue rasa bisa jadi pertimbangan kalian. Dan sesuaikan juga dengan konten kalian. Dan ya. Paling itu aja sih. Sedikit. Pembahasan dari kita. Di minggu pagi. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan. Amin. Dan seperti biasa. Sekarang silahkan ditutup. Oke. Segitu aja. Di talk aja bulan November kita ya. Iya. Udah abis ya. Ini yang terakhir. Ini yang keempat. Pokoknya kalau kita tiap pindah. Pindah apa. Pindah lokasi gitu. Udah. Menandakan akhir bulan. Belum tentu juga sih sekarang. Talk aja akhir bulan maksudnya. Sebenarnya belum tentu juga. Kita kalau di. Talk aja. Talk aja kedua. Suatu bulan kita mau pindah juga bisa. Iya gitulah pokoknya lah. Yaudah pokoknya. Terima kasih banyak. Buat kalian yang udah nonton. Setia. Ya kan. Maaf kalau pembawanya terlalu nyeluh. Ya. Gue juga sebenarnya agak tegang. Tapi yaudah lah. Yaudah itu aja. Dari gue. Ska Vito disini. Di depan kamera ada gue. Disitu ada Erwin. Dan have a nice weekend. Sayonara. Have a nice weekend. Nggak ada bidadari disini. Terima kasih.